Kota Ambon Kota Ambon ini bisa mewakili Kota Ambon di ikan regional, nasional, dan internasional. Kota Ambon ini bisa mewakili Kota Ambon di ikan regional, nasional, dan internasional. Kota Ambon sudah semakin berkembang. Struktur kotanya bagus walaupun ada beberapa kemacetan yang terjadi, tetapi tidak memungkinkan waktu yang lama. Jalur lalu lintas terus berjalan dengan baik masuk ke dalam kota walaupun ke luar kota. Kota Ambon Kota Ambon ini bisa mewakili Kota Ambon di ikan regional, nasional, dan internasional. Kota Ambon Kota Ambon Sekarang kita ketahui bahwa Ambon sudah sangat baik. Harmonisasi masyarakat Ambon pun mulai membaik. Dulu tahun 1999 Ambon di terjang konflik, namun keadaan skala berubah 100%. Beberapa musisi Ambon telah mengkolaborasikan musik salam sarani. Dengan keadaan Ambon yang sekarang menjadikan Ambon kota primadona yang layak dikunjungi turis dari berbagai negara. Dalam gerka Halu yang ke-443 ini, harapan saya, ke depannya Ambon lebih baik lagi dan Ambon bisa menjadi pandutan buat kota-kota kabupaten lainnya yang ada. Intro Hari bulan tahunnya yang ke-443 ini, Dalam mencapai sejumlah kemajuan yang sangat signifikan. Di antaranya, lewat daya kreasi daripada pemimpin saat ini, yaitu Pak Rizad Lohanapesi dan Pak Sarif Hadler, telah menumbuhkan sejumlah komunitas kreatif, yaitu Pak Rizad Bergerak. Yang dimana lewat komunitas itu, anak-anak muda Ambon dapat menyalurkan bakat-bakat mereka yang potensial. Selain itu juga, mereka juga berhasil dalam bidang-bidang seni. Saat ini kalau saya lihat, kota Ambon punya-punya program utama yaitu Ambon bersih di siang hari dan beneran di malam hari sangat sukses. Karena lewat program tersebut, kota Ambon berhasil menggait beberapa kali untuk gelar Adipura. Dari gelar Adipura sampai gelar, dari sertifikat Adipura sampai gelar Trophy Adipura. Dan itu saya anggap itu sebagai suatu keberhasilan yang sangat-sangat besar sekali. Saya lihat juga ada banyak perkembangan-perkembangan dan keberhasilan di setiap bidang yang dilaksanakan oleh, ya berhasil dicapai oleh kota Ambon, yaitu dalam bidang harmonisasi sosial. Saya lihat bahwa masyarakat di kota Ambon begitu hidup harmonis dan ada banyak komunitas yang melibatkan masyarakat salam sarani. Kita sama-sama bergandingan tangan dan berhasil menghasilkan karya-karya kreatif. Untuk itu, ke depan kita dari Cengkepala ingin mengucapkan Selamat bergerakai, Ayu 443, terus bagi saya.